5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi di mata pelajaran tematik tema 1 subtema 3 pembelajaran yang ketiga Kak Citra berharap kalian bisa belajar dengan penuh semangat Mari kita belajar bersama-sama Apakah kamu pernah memperhatikan hewan berlari? Apa perbedaan cara heroan berlari dengan manusia? Mengapa makhluk hidup diberi keterampilan berlari? Untuk memahaminya ayo kita pelajari sambil mempraktekannya Pernahkah kamu memperhatikan gerak hewan? Ternyata hewan juga bergerak dengan gerakan lokomotor dan gerakan non-lokomotor Apakah adik-adik masih ingat apa yang dimaksud dengan gerakan lokomotor dan gerakan non-lokomotor? Mari kita ingat bersama-sama lagi Gerakan lokomotor adalah gerakan yang dilakukan untuk transportasi atau berpindah tempat Jadi intinya gerakan lokomotor itu gerakan berpindah tempat Contohnya adalah berjalan, berlari, melompat, dan berguling Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia Dan ditandai tanpa adanya perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain Jadi gerakan non-lokomotor itu tidak ada perpindahan tempat Itu bedanya antara gerakan lokomotor dan gerakan non-lokomotor Kamu sudah berlatih bagaimana melempar, menangkap, dan memukul bola pada pembelajaran sebelumnya adik-adik Hari ini kamu akan mempraktekkan ketiga keterampilan tersebut dalam permainan rounders Apa itu permainan rounders? Nah ini adalah permainan rounders Rounders adalah olahraga permainan yang memiliki peraturan hampir sama dengan permainan kasti Kalau adik-adik pernah bermain kasti, nah rounders ini sama dengan kasti Rounders memiliki teknik permainan yang sama dengan kasti Yaitu melempar, menangkap, dan memukul bola ditambah dengan keterampilan berlari dan menghindari sentuhan bola Perbedaan rounders dan kasti adalah pada bentuk lapangannya saja Lapangan rounders itu berbentuk segi 5 sama sisi Jadi bentuknya seperti ini adik-adik Masing-masing sisi panjangnya 15 meter Jadi masing-masing sisi ini panjangnya 15 meter Ditandai dengan 5 tempat hinggap yang disebut base Jadi ini, base ini adalah tempat hinggap dari base 1 sampai base 5 lagi Setiap lapangan terdiri dari 5 base yaitu base 1 sampai base 5 Peralatan yang digunakan untuk bermain rounders Yang pertama adalah 5 tempat hinggap atau base yang terbuat dari keset Masing-masing itu berukuran 40 x 40 cm Lalu satu tempat untuk pelambung atau bowler Itu ukurannya sama seperti base tadi Nah, kita juga membutuhkan kayu pemukul Seperti pada kasti ya Panjangnya 1 meter, garis tengahnya 7 cm untuk kayu pemukulnya Panjang pegangannya 48 cm Lalu bola yang kita pakai kelilingnya antara 19 sampai 22 cm Beratnya 80 sampai 100 gram Nah, ini tadi peralatan yang diperlukan untuk bermain dalam rounders Nah, rounders sendiri itu dibagi menjadi 2 tim Adik-adik seperti kasti, sama ya Tim yang menjadi tim pemukul harus berusaha Memukul bola di sini dan lalu lari ke base 1, ke base 2, ke base 3, ke base 4, ke base 5 Sampai di base 5 ini usahakan jangan sampai kalian tersentuh bola dari lawan kalian Jika tersentuh bola dari lawan kalian Otomatis nanti timnya akan berganti ya Yang awannya jadi tim menjaga akan menjadi tim pemukul Jadi permainan ini sangat mirip dengan kasti adik-adik Jadi adik-adik bisa mempraktekannya dengan teman-teman kalian Kamu telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan Adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Nah, kita ingat-ingat lagi adik-adik Bahwa hewan dan tumbuhan itu mengalami perkembangan Mengalami pertumbuhan Dan mengalami perkembang biakan Untuk melestarikan jenisnya di alam Kita akan belajar tentang perkembang biakan tumbuhan Baik secara generatif dan vegetatif Apa itu perkembang biakan generatif Dan apa itu perkembang biakan vegetatif Kita akan belajar bersama-sama Yang pertama adalah perkembang biakan generatif pada tumbuhan Perkembang biakan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji Dan melibatkan tumbuhan yang memiliki alat kelamin jantan Dan alat kelamin betina pada tumbuhan tersebut Proses perkembang biakan generatif ini terjadi Saat sel sperma dari benang sari Bertemu dengan sel telur dalam bakal buah atau pada putih Perkembang biakan generatif itu terjadi pada tumbuhan berbiji Karena nanti prosesnya akan melibatkan Dan bakal buah yang akan tumbuh menjadi tanaman baru Agar perkembang biakan ini terjadi Maka bunga harus memiliki alat kelamin jantan berupa benang sari Dan alat kelamin betina yaitu putih Jadi ini adalah gambar benang sari Ya adik-adik ya Di sini ada benang sari Lalu di sini ada kepala putih Jadi nanti ketika ada penyerbukan di sini Bertemunya benang sari dan kepala putih Maka terjadi namanya perkembang biakan pada tumbuhan Namun tidak semua tumbuhan itu memiliki bagian yang lengkap Yaitu bunganya terdiri dari putih dan serbuk sari Karena ada jenis bunga yang lengkap Dan ada jenis bunga yang tidak lengkap Bunga lengkap terdiri dari putih dan benang sari Yang terdapat pada satu pohon yang sama Yang disebut dengan monoesis Sedangkan bunga tidak lengkap Berarti bunga jantan dan bunga betina ya ini Berada di pohon yang berbeda Yang disebut diesis Jadi kalau bunga lengkap itu Biasanya kelamin jantan dan kelamin betinanya Itu ada di dalam satu bunga Kalau bunga yang tidak lengkap Itu putih dan benang sarinya Tidak berada dalam satu bunga Penyerbukan itu dapat dibantu oleh berbagai perantara Jadi penyerbukan pada tumbuhan Itu bisa dibantu melalui beberapa perantara Karena tidak memiliki alat gerak Yaitu tangan dan kaki Tumbuhan tidak bisa langsung melakukan perkembang biakan generatif Inilah sebabnya tumbuhan itu perlu dibantu oleh berbagai perantara Untuk melakukan perkembang biakan generatif Dan menghasilkan buah atau tumbuhan baru Setidaknya ada empat perantara yang bisa membantu tumbuhan Untuk melakukan perkembang biakan generatif Yang pertama adalah angin Angin ini bisa membantu penyerbukan adik-adik Penyerbukan dalam proses perkembang biakan generatif pada tumbuhan Bisa dibantu oleh angin sebagai perantara Penyerbukan jenis ini biasanya terjadi pada bunga Yang tidak mempunyai kelenjar madu dan tidak punya bunga Tapi bunga ini punya serbuk sari Yang dapat dengan mudah terbang karena tiupan angin Seperti serbuk sari tertiup angin Nantinya serbuk sari bisa menempel pada putik tumbuhan atau bunga lain Tanaman yang penyerbukannya dibantu angin Itu misalnya adalah kelapa dan jagung Jadi kelapa dan jagung ini penyerbukannya dibantu oleh angin Lalu perantara yang kedua adalah air Selain oleh angin penyerbukan pada tumbuhan juga dibantu oleh air sebagai perantara Biasanya air sebagai perantara penyerbukan pada perkembang biakan generatif ini Terjadi pada tumbuhan yang hidupnya ada di air Atau habitatnya ada di air Penyerbukan sendiri akan terjadi ketika hujan Di sini hujan turun dan serbuk sari terkena Lalu terbawa oleh air hujan Contoh tumbuhan yang perantaranya Penyerbukannya menggunakan air adalah tanaman ganggang Jadi ini tanaman yang berada di dalam air Mereka penyerbukannya dibantu oleh air Lalu ada penyerbukan yang dibantu oleh hewan Adik-adik mengetahui bahwa serangga dan hewan lainnya itu Sangat berperan dalam penyerbukan dan perkembang biakan generatif pada tumbuhan Penyerbukan yang dibantu oleh hewan terjadi pada bunga yang menarik menurut para hewan Menarik bisa diartikan punya warna yang mencolok Punya kelenjar madu, beraroma khas, maupun ukuran yang besar Ada berbagai tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan Seperti pepaya, jambu, jeruk Sedangkan hewan yang banyak membantu penyerbukan adalah lebah, kupu-kupu hingga kelelawar Yang terakhir adalah perantaranya manusia Manusia juga bisa membantu proses perkembang biakan generatif Penyerbukan yang dilakukan manusia disebut sebagai penyerbukan buatan atau antropogami Proses ini disebut penyerbukan buatan Karena perkembang biakannya dilakukan dengan cara menempelkan serbuk sari dari bunga jantan dengan bunga betina Biasanya proses ini dilakukan pada beberapa tanaman seperti anggrek Jadi proses penyerbukan pada anggrek ini dibantu oleh manusia Perkembang biakan tumbuhan vegetatif Nah sekarang kita akan belajar yang vegetatif Nah vegetatif sendiri itu terjadi, terbagi menjadi dua Yaitu vegetatif buatan dan vegetatif alami Yuk kita pelajari adik-adik Apa itu perkembang biakan vegetatif buatan pada tumbuhan? Perkembang biakan vegetatif secara buatan adalah Perkembang biakan tumbuhan tanpa perkawinan dengan bantuan campur tangan manusia Jadi disini tidak ada pertemuan antara serbuk sari dan kepala putih Ini murni bantuan manusia Ini adalah contoh perkembang biakan vegetatif buatan pada tumbuhan Pada pembelajaran sebelumnya adik-adik sudah tahu nih ini cara apa ya? Ya ini adalah mencangkok Mencangkok merupakan salah satu cara paling mudah untuk memperbanyak tanaman Tujuan dari mencangkok itu adalah mendapatkan keturunan yang lebih bermutu dari suatu tumbuhan Keuntungannya dalam mencangkok ini tanaman akan berbuah lebih cepat dengan mutunya itu sama dengan induknya Tetapi ada kekurangannya nih adik-adik dalam mencangkok Karena kekurangannya itu terdapat pada akarnya Tanaman hasil cangkokan ini akan mudah roboh Karena memiliki akar serabut saja Jadi akarnya tidak tunggang Seperti pohon induknya Nah inilah yang menjadi kelemahan dari mencangkok Vegetatif buatan yang kedua adalah Stek batang Nah stek batang ini adalah perkembang biakan pada tumbuhan dengan cara menanamkan potongan atau bagian dari tumbuhan Bagian dari tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, atau daun Tidak semua tumbuhan itu dapat di stek adik-adik Contoh tumbuhan yang dapat di stek adalah singkong dan mawar Singkong dapat di stek bagian batangnya Sedangkan mawar dapat di stek itu bagian tangkainya Cara men-stek misalnya stek batang adalah dengan memotong bagian batang secara runcing Kemudian menancakkannya ke dalam tanah Selang beberapa hari kemudian potongan tersebut mampu menumbuhkan akar dan tunas baru Itu adalah vegetatif buatan yang kedua Yang berikutnya adalah Mengenten atau menyambung Nah menyambung ini dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lain Pucuk diambil dari tanaman penghasil buah yang besar dan manis Bunga yang indah atau bunga yang daunnya menarik Sedangkan batang bawah diambil dari tanaman berbatang kuat Tumbuhan yang dapat disambung antara lain kopi, mangga, dan durian Teknik menyambung ini bertujuan untuk memperoleh tumbuhan yang memiliki akar kuat Batang yang kokoh, serta rasa buah yang enak Ini adalah teknik menyambung Lalu berikutnya adalah vegetatif alami pada tumbuhan Apa itu perkembang biakan vegetatif alami? Nah perkembang biakan tumbuhan tanpa bantuan makhluk hidup lainnya Cara tumbuhan dalam menghasilkan individu baru Melalui perkembang biakan vegetatif alami terdiri dari Tonas, membelah diri, spora, rizoma atau akar tinggal Umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan stolon adi-adi atau geraki Nah kita akan pelajari satu persatu Yang pertama adalah akar tinggal Akar tinggal atau rizoma Merupakan rimpang di mana batang dapat tumbuh dan menjalar pada permukaan maupun dalam tanah Tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada setiap buku akar tinggal tersebut Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma adalah Jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas Jadi ketika kalian memanen ini nih adik-adik Biasanya ada akar yang tertinggal itu nanti bisa tumbuh lagi Itu yang dinamakan dengan perkembang biakan vegetatif alami Akar tinggal atau rizoma pada tumbuhan jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas Ada juga di sini temulawak Berikutnya adalah dengan umbi lapis Nah umbi lapis adalah pelepah daun tipis yang berlapis-lapis Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun dan bagian bawah tumbuh akar Seperti serabut membentuk cakram Nah ini pada tumbuhan bawang nih adik-adik Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah Bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung Nah ini adalah perkembang biakan vegetatif alami umbi lapis Berikutnya ada umbi batang Nah umbi batang ini perkembang biakan vegetatif alami Sistem umbi batang ini dengan cara batangnya tumbuh di dalam tanah Selanjutnya batang tersebut akan mengembang dan membentuk suatu umbi Fungsi umbi ini adalah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan Contohnya adalah kentang, bengkuang, dan ubi jalar Berikutnya ada umbi akar nih adik-adik Nah umbi akar ini merupakan akar yang dijadikan tempat untuk cadangan makanannya Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah Singkong, wortel, loba, dan tanaman dahlia Perkembang biakan vegetatif alami yang berikutnya adalah Tunas adventif Nah tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah tanaman cocor bebek Cara memperbanyak tanaman cocor bebek itu sangat mudah adik-adik Karena cukup meletakkan daun cocor bebek yang tua di atas tanah Sehingga akan membentuk tunas baru Maka ini disebut dengan tunas adventif Berikutnya adalah dengan spora Nah spora adalah sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembulu Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora adalah Lumut, paku, dan suplir Perkembang biakan vegetatif berikutnya adalah geragi Nah geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah Dan pada bagian tumbuh yang menyentuh tanah tersebut nantinya akan tumbuh akar Contoh geragi atau stolon itu adalah pada tumbuhan stroberi, arbei, antanan, dan rumput Nah kalian bisa lihat di sini bahwa stolon itu batangnya seperti ini Nanti batangnya akan masuk ke dalam tanah Lalu di sini akan terbentuk akar adik-adik Akan muncul akar lalu akan tumbuh tumbuhan baru Nah itu terjadi pada tumbuhan stroberi, arbei, antanan, dan rumput Buatlah poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan di daerahmu Buat postermu semenarik mungkin, rapi, dan mudah dipahami Nah ini adalah contoh gambar poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan adik-adik Contohnya di sini stop perburuan liar, lindungi hewan dan tumbuhan langka Selamatkanlah mereka untuk masa depan Sekarang kita harus menyelamatkan hewan dan melestarikan hewan dan tumbuhan Kalian coba ya buat gambar lalu kalian warnai sebagus mungkin Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan Poster biasanya akan ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca Tentunya dalam sehari-hari kita sering sekali menjumpai posternya adik-adik Nanti setelah kalian selesai membuat poster, kalian bisa memasang poster kalian di dinding kelas kalian atau di majalah dinding di sekolah kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih